Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya melanjutkan tentang Sosialisasi WBDB SMA Kota Samarinda Tentang seleksi Untuk WBDB SMA Pembagian Masing-masing Pendaftaran Untuk ionasi yang diterima Yaitu sebanyak 65% Ionasi umum 45% Ionasi prioritas 20% Afirmasi yaitu 15% Afirmasi 15% Diseleksi berdasarkan jarak tempat tinggal Calon peserta didik di sekolah yang dituju Ditamakan calon peserta didik Baru dari keluarga ekonomi Yang tidak mampu dibuktikan Dengan memiliki kartu KKS KIP dan PKH Perpindahan tugas orang tua Anak ketika luar daerah Sebanyak 5% Orang tua yang pindah tugas Anak DGGTK di satuan pendidikan Peserta didik yang berasal dari luar daerah Dan prestasi sebanyak 15% Dengan pembagian Akademik 5% Non-akademik 5% Tahfiz 3% Dan non-muslim 2% Verifikasi Calon peserta didik dengan jalur prestasi Perlu verifikasi Sertifikat Akademik Non-akademik Sertifikat Surat kekentangan tasfit Serta sertifikat Surat keterangan keadamaan non-muslim Perlu diverifikasi pada zona yang telah ditentukan Jona 1 SMA 1 Jona 3 SMA 4 Dan jona 2 SMA 16 Calon peserta didik dengan jalur RT prioritas Verifikasi kartu keluarga yang dilakukan pada saat pendaftaran di satuan pendidikan masing-masing Pada pilihan pertama Penambahan nilai Penambahan nilai diberikan kepada siswa yang memiliki prestasi akademik Non-akademik Tahfiz Dan keagamaan non-muslim Tambahan nilai Prestasi berjenjang individu atau bergu USN, O2SN, FS2N, dan lain-lain Tingkat kejuaraan internasional 100 Juara 1, Juara 2,95 Juara 3,90 Nasional 85 Juara 2,80 Juara 3,75 Provinsi Juara 1,70 Juara 2,65 Juara 3,60 Kota Juara 1,55 Juara 2,50 Juara 3,45 Prestasi dari organisasi atau lembaga Tingkat kejuaraan internasional 80, ke-2,75, ke-3,70 Nasional 65, 60, dan 55 Provinsi 50, 45, dan 40 Kota 35, 30, dan 25 Untuk layanan pengaduan Yaitu Bapak Suparno dan Bapak Janusi Umar Informasi BPDB Yaitu Bapak Ibu Aja Nurhaya TMD Bapak Aji Agus Gojali MSI Serta Deni Kurnia Hastuti MPD Untuk lampiran-lampirannya Nah ini perseratan umum Usia paling tinggi 21 tahun Memiliki surat keterangan Telah menyelesaikan kelas 9 SMP Memiliki rapor dan ijasa SMP MTS Paket B Bentuk lain khusus calon pesta didik lulusan Perseratan khusus untuk Iona Iona CRT Prioritas Yaitu demakan Palawan pesta didik baru Yang berdomisli pada radius Iona terdekat dari sekolah Yang tercantum dalam RT Prioritas Dibuktikan dengan Kartu Keluarga Terdaftar sebagai anggota keluarga Pada Kartu Keluarga Paling lambat 1 tahun Sebelum PBDB Atau minimal bulan Mei tahun 2022 Peringatan pemasuhan data Berujung pada sanksi Perseratan Iona Formasi Dan jonasi jalur afirmasi Diutamakan calon pesta didik baru Dari keluarga ekonomi tidak mampu Kartu Indonesia Pintar Kartu Keluarga Sejahtera Melampirkan Kartu Keluarga Sejahtera KKS atau Kartu Indonesia Pintar KIP Atau Program Keluarga Harapan Perseratan khusus untuk jalur prestasi Diperuntukkan bagi calon pesta didik baru Yang mempunyai prestasi akademik dan non-akademik Ditambahkan pada prestasi yang diperoleh pada kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemenikbud, Kemenak maupun KONI Dan lembaga atau organisasi yang memiliki induk organisasi di tingkat kebuatan kota, tingkat provinsi dan tingkat pusat Prestasi di bidang Imtek, Seni, Olahraga, Bidang Keabdanaan dan Pramuka Perseratan jalur khusus, jalur prestasi, prestasi tingkat provinsi dan nasional Imteki, Pesparawi, Jamburi, Olimpiade, Festival, Olimpiade Desa Nasional, Olimpiade Literasi Siswa Nasional atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Dibuktikan dengan sertifikat atau biagam Perseratan khusus jalur prestasi, prestasi internasional, ASEAN Games, SEA Games atau Olimpiade Dan tetap dibuktikan dengan sertifikat Mekanisme pendaftaran Yang pertama, calon pesta didik baru menyiapkan berkas pendaftaran Yang kedua, calon pesta didik baru akses laman situs PBDB Nama daerah yaitu Cabang Dinas, Samarinda, Siap, PBDB.com Calon pesta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir secara online Calon pesta didik baru mengunggah mengupload Calon pesta didik baru memilih sekolah tujuan Calon pesta didik baru menyertai bukti pengajuan pendaftaran Operator sekolah melakukan verifikasi yang ke-8 Calon pesta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online di laman situs PBDB Cabang Dinas, Cabdin, Samarinda, Siap, PBDB.com Persyaratan kelengkapan berkas Upload dokumen ijasa, STTB, SKL, SMP bentuk lain yang terdajat Yang kedua, upload dokumen akta lahir Yang ketiga, upload dokumen kartu keluarga File dokumen dalam bentuk PDF atau JPEG Surat pernyataan keabsahan berkas Ini di download di Laman cabang dinas Samarinda, Cabdin, Kota Samarinda Daftar ulang tidak dibungut biaya apapun dan dilaksanakan secara offline Pesta didik baru yang diterima dan tidak mendaftar ulang Maka dianggap mengundurkan diri Dan posisinya digantikan oleh calon pesta didik baru Menurut urutan peringkat atau ranking Itulah informasi tentang PBDB Kota Samarinda Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh